No, el for la ilaha illallah gue udah capek batngen Mulut gue pun sampah sama kaya kak Emil suka ngomongnya kebun binatang dan ya No, el for la ilaha illallah gue udah capek batngen Mulut gue pun sampah sama kaya kak Emil suka ngomongnya kebun binatang dan ya Ngecap-ngecap kaya gitu tapi sebenernya gue gak sampe hati ngucapin kalimat suci itu disandingin sama kalimat sampah gue Kak Emil gue bener-bener kaget banget Gue tau entah lu reflect atau enggak ngomong kaya gitu tapi kayaknya banyak yang sakit hati sama omongan lu kaya Emil Jadi kalo misalnya lu bikin video coba lu tonton ulang lu cerna ucapan lu tuh baik apa enggak dicerna sama masyarakat Gue sakit hati dengerin El for lefty? No, el for la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi-lagi penista agama ini hadir di tengah-tengah kita maksudnya selalu ada di dalam dunia maya Kali ini datangnya dari seorang seleb tiktok bernama Emil Mario yang banyak dan ramai sekali menuai kecaman dari para netizennya Si Emil Mario ini ya yang jelas kalau ditanya agamanya apa ya pasti Kristen lah ya Karena memang ya selalu seperti itulah mereka ketika mengatakan Kristen itu adalah ajaran kasih Kasihnya itu kasih yang bagaimana ketika banyak sekali orang yang ditangkap karena tuduhan penistaan agama itu justru datangnya dari agama kalian Penganut agama kalian Dan anehnya lagi ya si Mario ini dia sampai memiliki subscriber di tiktoknya itu katanya 7 juta subscriber Itu kan subscriber yang sangat luar biasa Dan saya yakin dari total sedemikian itu banyak subscribernya itu dari kalangan orang muslim sendiri Nah yang paling aneh itu ya justru muslimnya ini menurut saya kenapa anda yang muslim justru mengikuti orang-orang yang model beginian Sudah tingkah lakunya seperti banci ya mirip sekali dengan bencong dan jangan-jangan ini orang gay lagi ya Karena kita tahu lah seperti apa perhelatan dunia sepak bola di Qatar saat ini itu kan paling banyak diserang oleh kaum-kaum LGBT yang tidak menyukai orang-orang Islam itu Nah jangan-jangan si Mario ini juga terpapar oleh masalah itu Ini yang harus anda pikirkan kepada sahabat-sahabat muslim semuanya ya Barangkali anda menonton video saya ini Tolong anda jauhi tiktok-tiktok yang model-model kayak begitu Tiktok tidak membuat anda lebih pintar Tiktok itu justru membuat anda itu kelihatan jauh lebih gila dari sebelumnya Kecuali anda nonton-nonton tiktok yang memang isinya itu untuk mengedukasi Seperti debat lintas agama ya itu bagus untuk menambah wawasan anda gitu Jangan yang model beginian Kalau yang banci-banci itu jangan kalian Jangan kalian tonton Faedahnya apa coba anda meluangkan waktu Banyak-banyak waktu nonton Pulsa juga anda pakai disitu Ya kan Anda ngeluarin finansial hanya untuk nonton sesuatu yang gak penting Ingat suatu ketika saat nanti di yaumil hisab anda itu akan dipertanyakan oleh Allah Anda itu akan dimintai pertanggung jawaban bahwa harta yang kalian dapatkan itu dipertanyakan didapat dari mana dan untuk apa Ketika anda menggunakan hp anda menggunakan fasilitas yang anda miliki sekarang hanya untuk nonton konten-konten yang gak penting kayak gitu itu Bagaimana nanti anda menjawabnya kayak gitu Gak ada faedahnya Masih banyak tontonan-tontonan di dunia ini Di dunia maya ini maksud saya Yang lebih mengedukasi yang bisa membuat anda itu bertambah nilai Nilai ilmunya ya Nilai wawasannya Atau apalah itu ya Ya jadi mulai sekarang Hentikan kalian nonton-nonton model yang beginian Kalian sudah tahu ini orang Kristen ya kan Modelnya lemah gemulai Kayak begitu Sudah kayak banci Kayak begitu Islam itu sangat-sangat melarang model-model orang yang Yang sudah laki-laki kemudian memirip-miripkan dirinya dengan perempuan Atau sebaliknya Perempuan yang ke laki-lakian itu Allah melaknat itu gitu Ya jangan sampai anda yang menyenangi orang-orang yang demikian Walaupun hanya nonton Justru anda nanti mendapat masalah dipertanyakan ketika di Yaumil Hisab Karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda ya Jadi suatu ketika Rasulullah ini sedang khutbah ya di Masjid Madinah Kemudian khutbahnya itu dia menyampaikan tentang hari kiamat Semua orang yang hadir disitu menangis karena cerita tentang kiamat ini begitu sangat mengerikan ya Kemudian ada satu sahabat yang bertanya Ya Rasulullah kapan kiamat itu terjadi Kemudian apa kata Rasulullah Rasulullah pura-pura tidak mendengar Kemudian bertanya lagi si sahabat ini Ya Rasulullah kapan kiamat itu terjadi Ya Rasulullah tidak menjawabnya kembali Rasulullah terus mendakwakan tentang proses terjadinya hari kiamat Dan semua sahabat menangis menggeru-geru Karena ketakutan ketika mereka itu nanti mengalami apa yang namanya hari kiamat Kemudian si sahabat yang satu ini lagi Kemudian bertanya kembali lagi sampai ketiga kalinya Ya Rasulullah kapan itu hari kiamat Mata sa'ah kata sahabat Lalu apa jawaban Rasulullah Rasulullah hanya bertanya begini Seandainya aku mengatakan kapan hari kiamat Lalu apa persiapanmu untuk hari kiamat tersebut Itu pertanyaan Rasulullah Lalu dijawab oleh si sahabat itu tadi Lalu sahabat menjawab Saya sholat biasa-biasa saja ya Rasulullah Saya puasa biasa-biasa saja ya Rasulullah Tidak ada yang istimewa dari diri saya Tetapi ya Rasulullah Saya sangat mencintai engkau Ya itu jawaban dari sahabat Kemudian apa jawaban Rasulullah Antama'amam ahbabta Ya antama'amam ahbabta Rasulullah menjawab demikian Lalu seketika sahabat-sahabatnya ini Menghentikan tangisannya Dan dia berkata Ya Rasulullah Tidak pernah ada hadis Yang jauh lebih membahagiakan Seperti apa yang kamu sampaikan tadi Jadi ketika para sahabat itu tadi Menangis ya Menangis lalu mendengar apa jawaban Rasulullah Bahwa Antama'amam ahbabta Kalian akan bersama orang-orang yang kalian cintai Lalu seketika semua sahabat yang menangis Menggeru-geru disitu Menjadi tersenyum Ya karena itu adalah sebuah hadis Yang paling membahagiakan bagi mereka Kenapa? Ya karena mereka percaya bahwa Mereka tahu di dalam hati mereka itu Mereka mencintai Rasulullah ini Berarti itu Itu maknanya bahwa Nanti kelak mereka yang hadir disitu Itu akan berada di surga Bersama Rasulullah Karena kita akan bersama orang yang kita cintai Kalau anda masih suka nonton channel-channel Kristen seperti itu Lalu anda mencintai sikapnya Caranya Cara berbicaranya Bagaimana kelak jika anda dikumpulkan bersama dia Dan pastinya mereka kan tidak ada di surga Kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai Yaitu berada di neraka bersama mereka Ya itu sahabat Iwan Vila Demikian dari saya Semoga ini mengedukasi Dan saya tutup Wabilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton